Pemusnahan ini dilakukan karena semua barang bukti dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap. Ribuan obat psikotropika, sabu, dan berbagai jenis barang bukti hasil sitaan dari beberapa kasus tindak kejahatan yang terjadi di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat selama periode Januari hingga Juli tahun 2022 dimusnahkan pihak Kejari Kabupaten Sumedang. PLT Kejari Sumedang Lila Nasution menegaskan berdasarkan data kasus tertinggi yang terjadi di Sumedang yaitu narkoba, perlindungan anak, dan penganiayaan. Sementara itu Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir mengatakan kasus kejahatan yang menonjol di Kabupaten Sumedang yang akan dijadikan referensi bagi pemerintah, TNI, dan Polri, serta unsur Forkopimda untuk lebih bisa berkolaborasi dalam menciptakan ketertiban dan mencegah terjadinya tindak kejahatan di Kabupaten Sumedang. Pemerintah Hukum adalah pengusnahan perang bukti yang dalam buktinya boleh betul dimusnahkan dan tidak dipadai lagi. Dan dari itu saya terinfrasi tadi dari sambutan di Kabupaten Sumedang, berkira dengan kasus kasus yang menonjol di Kabupaten Sumedang. Jadi terjadi di pasif data kami, kita dia referensi untuk mengambil kebijakan program kejahatan Pemda ke depan. Harus berdapat pada meminimalisir atau mencegah tiga kejahatan tertinggi tadi dengan berbagai program dan kejahatannya. Jadi data-data tersebut berharga bagi kami sebagai referensi untuk mengambil kebijakan program dan kejahatan Pemda ke depan yang ada kita tanda dengan meminimalisir angka-angka kejahatan tadi dan bahkan bisa melakukan perpenting atau pencegahannya.